Sempat buron, seorang wanita paruh baya terduga pencuri emas di Sampit, Kota Waringin Timur. Rabu lalu diringkus saat kembali melancarkan aksi pencuriannya. Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang wanita paruh baya sedang melancarkan aksi pencurian di sebuah toko perhiasan. Mitra emas baru di kawasan pusat perbelanjaan mentaya Sampit sekitar lima bulan lalu. Memanfaatkan kondisi ramainya pembeli, pelaku yang berpura-pura menjadi pembeli berhasil mencuri satu gelang emas seberat 40 gram, senilai kurang lebih 20 juta rupiah. Kasus itu sudah dilaporkan ke polisi. Rabu siang, saat pelaku kembali datang ke toko yang sama dan diduga akan kembali melakukan aksi pencuriannya. Berhasil digagalkan karyawan toko yang mengenali wajah pelaku dan postur tubuh pelaku. Walaupun sempat melarikan diri, pelaku SM yang merupakan pendatang dari Pontianak Kalbar berhasil diringkus dan diserahkan ke polisi. Dulu kan pernah dia ngambil satu kali, terus yang kedua ada kesini, ini yang ketiga. Jadi kita sudah tunggu, baru yang ketiga baru ketangkap. Pura-pura beli. Yang berhasil dicuri waktu itu? Gelang, mungkin sekitar 20 juta mungkin sekitar itu. Beratnya? Sekitar 40 gram. Aku, dia jualnya ke Banjarmasin, setelah itu uangnya dia pakai. Aku yang ngejarnya tadi, dia kan mau lari. Dari ke depan, terus ke belakang. Katanya dia punya teman, makanya tadi dikejar. Siapa tahu dapat dua. Tapi pas sampai ke parkiran, banyak alasan. Mau ini, mau itu, langsung ditarik ke sini. Hasil interogasi yang dilakukan karyawan toko bersama petugas keamanan pasar, SM mengaku gelang emas yang dicurinya telah dijual di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk proses hukum lebih lanjut, SM dibawa ke Polres Kota Waringin Timur untuk diperiksa. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.